Intro Briefing Relawan kembali membuka kelas inspirasi Banjarmasin. Tema kali ini adalah sehari mengajar sumur hidup menginspirasi. Kelas inspirasi merupakan gerakan profesional, bubuhan fotografer one videographer yang menjadi relawan pengajar. Melalui kegiatan ini nantinya diharapkan dapat membantu mempublikasikan Banjarmasin kadang hanya di skala lokal tapi hingga skala nasional one internasional. Briefing Relawan kembali membuka kelas inspirasi Banjarmasin. Sedangkan tema yang kali ini diangkat adalah sehari mengajar sumur hidup menginspirasi. Ketua Penitia Pelaksana Endangwayah menyampaikan laporannya di Aula Kayu Baimbay Balai Kota Banjarmasin tengah hari Minggu 4 Agustus 2019 membedakan kelas inspirasi merupakan gerakan profesional bubuhan fotografer one pedografer yang menjadi relawan pengajar. Bubuhannya ini melaksanakan kegiatan mengajar one berinteraksi di sekolah sekolah yang tujuannya untuk berbagi pengalaman kerja dan memberikan motivasi kepada bubuhan siswa. Kelas inspirasi ini ujar Endang pertama kali dilaksanakan tahun 2012 lalu di Jakarta. Sedangkan untuk skala Provinsi Kalimantan Selatan pertama kali dilaksanakan di Banjarmasin tahun 2014 lalu dengan mengambil tempat kegiatan di lima sekolah dasar. Kemudian kegiatan yang sama kemudian dilaksanakan di Kota Seribu Sungai ini pada tahun 2017 dengan mengambil tempat di 10 SD sedangkan di tahun 2018 di 7 SD. Kelas inspirasi Badan Masin yang keempat dilaksanakan di sembilan sekolah yaitu di SDM Pelabuhan 2 SDM Pelabuhan 3 SDM Pelabuhan 3 SDM Pelayan 9 SDM Pangeran 2 SDM Pelabuhan 8 SDM Alamat Penang 1 SDM Alamat Utara 3 SDM Pelabuhan 1 SDM Pelabuhan 1 SDM Pelabuhan 4 Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada relawan panunia lokal karena tanpa kerja keras kalian kegiatan ini tidak dapat terlaksana. Harapan kita bersama semoga acara hari inspirasi Banjarmasin keempat pada tanggal 19 Agustus 2019 nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Wali Kota Banjarmasin Ibnusina Wai Takuni Prima TV memadakan manfaat teknologi fotografi wanpediografi itu kadah hanya sekedar sarana untuk mendokumentasikan sebuah momen melalui foto wanpedio tetapi juga dapat dijadikan sebagai media menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada warga. Politisi PKS ini pun berharap melalui kegiatan ini nantinya dapat membantu mempublikasikan Banjarmasin kadah hanya di skala lokal tapi hingga skala nasional wan internasional sehingga dapat lebih mengenalkan kepada dunia luar tentang keunggulan wan daya tarik ke pariwisataan yang dimiliki Banjarmasin yakni destinasi wisata berbasis sungai agar pembuhan wisatawan baik lokal maupun manca negara berminat berkunjung ke kota seribu sungai ini. Mengajar itu merupakan sebuah pengalaman yang berharga ya makanya sehari mengajar itu seumur hidup menginspirasi karena jika kita ingin mengajar kan kita harus punya pengalaman kemudian punya baca buku banyak gitu otomatis kita ingin agar belajar dan kemudian bukan hanya yang terkait dengan tema-tema apa di sekolah tapi juga keterampilan seperti tadi kan fotografer videografer itu kan gak ada di sekolah SD SMP kan gak ada pelajaran itu makanya inspirasi-inspirasi yang dihadirkan oleh kelas inspirasi itu mudah-mudahan bermanfaat juga untuk masa depan anak-anak kita anak-anak yang didik kita dan kegiatan seperti ini sangat positif untuk terus dilaksanakan saya kira bukan hanya setahun sekali tapi secara rutin aja tiap bulan kah misalnya karena banyak orang yang sebetulnya punya hobi punya bakat untuk mengajar intinya adalah berbagi pengalaman berbagi selamat menikmati